Dulu sih, waktu kecil saya ikut papa saya. Sebetulnya papa saya melatih di daerah, di Pemalang. Ya, tiap hari ikut latihan, terus lama-lama seneng. Terus saya coba ikut. Di sekolah kan biasanya ada perseni, kita ikut. Terus juara-juara ya, akhirnya saya terusin, tambah seneng, tambah seneng. Akhirnya kata papa saya harus masuk ke klub besar. Akhirnya waktu itu saya pindah ke Jaya Raya. Di Jaya, di Jaya, saya ada lima tahun ya. Lima tahun baru masuk ke sini. Dan di sini saya sejak 2002 sih. Mungkin sejak saya masuk ke klub itu ya, Jaya Raya ya. Sejak umur 13 tahun sih. Jadi saya udah mau fokus jadi kemain, jadi atlet aja deh. Ya, sekolah memang nomor dua. Ada plus, ada minusnya sih ya, Mas. Jadi, kalau mungkin kita biasa di sini ya semua diurusin kan. Kayak tiket, hotel, dan lain. Kalau di luar ya kita ngurus sendiri. Tapi ya, apa ya. Itu dengan berjalannya waktu, kita pasti bisa sendiri sih. Ya, kita baik sih. Kadang kita juga pergi sama keluarga kita masing-masing kan. Maksudnya istilahnya ngumpul gitu. Kalau buat saya sih, Asan komitmen juga sih. Jadi, saya bilang, ayo kita fokus ke Olimpiade. Ya, dia komitmen latihannya maksimal. Terus juga, semualah semuanya maksimal sih. Terus juga, kadang bercanda juga. Terus juga, kalau pas latihan ya pasti dia serius. Belum, belum ada. Jadi selama masih kuat ya maunya sih main terus. Pengennya sih jadi pelatih. Cuma kan nggak gampang juga jadi pelatih ya. Saya belum ada pengalaman apa-apa. Jadi, kita lihat aja lah nanti. Ya, saya rasa ya memang kita harus bersama-sama ya. Jadi, kan Indonesia itu istilahnya banyak suku, banyak agama. Itu kan, ya justru di situ itu kekuatan kita. Jadi, ya kenapa harus, istilahnya, Kenapa sih? Harus terus pecah belah gitu. Kita harusnya bersatu. Kan Bhinaka Tunggal Ika kan. Sebenarnya sih kita bareng sih sama-sama di sini ya mas. Jadi, kalau mungkin kalau atlet udah terbiasa ya. Kita beda-beda tapi tetap satu. Kita musuhan di lapangan, tapi di luar juga temen lagi. Istilahnya sportif lah ya. Sebenarnya sih kalau buat bulu tanggis kita, terutama untuk ganda sih udah istilahnya banyak lah. Di bawah-bawahnya Kevin Marcus itu ada banyak istilahnya bibit-bibitnya ya. Jadi, ya buat saya sih tinggal dikirim terus. Jadi, mereka dapat pengalaman, jadi naiknya cepat sih. Ya kalau saya sih istilahnya sayang sih ya. Jadi, kalau dihentikan ya sayang. Jadi, jarum itu udah dari tahun berapa udah ada audisi, itu banyak istilahnya banyak bibit-bibit yang bagus. Jadi, kalau nanti dihentikan ya. Istilahnya bibit itu mau kemana gitu loh. Jadi, ya sayang aja sih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax